Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian Reyhan meminta pendapat kepada Emir setelah ditekan oleh Nyonya Kavidan agar memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai Nyonya rumah. Namun Emir menyerahkan semua keputusan yang diambil Reyhan karena dia mempercayai istrinya. Kemudian Reyhan memecat Nigar dari pekerjaannya karena telah menyianyikan kesempatan yang telah ia berikan. Namun di sisi lain Reyhan merasa gelisah atas keputusan yang dia buat. Kemudian Emir menawarkan pekerjaan pada Sefer sebagai sopir perusahaan agar membuat Reyhan tenang. Namun Sefer menolak karena terlanjur malu dengan kelakuan istrinya. Sementara itu Reyhan mendapat kiriman foto dari temannya tentang kampung mereka yang tertutupi salju. Kemudian Reyhan bercerita pada Emir tentang masa kecilnya yang sangat menyukai salju. Emir pun menyuruh Reyhan untuk menutup mata sambil membayangkan mereka sedang bermain salju bersama. Kemudian Emir membawa Reyhan ke tepi laut sambil menikmati kacang bakar untuk mengenang masa kecil istrinya. Sementara itu Nyonya Kavidan menyuruh Gulsum untuk belanja agar Emir mencurigainya sebagai pencuri. Kemudian Nyonya Kavidan mulai bersandiwara dengan menabur kecurigaannya kepada Gulsum karena telah belanja banyak pakaian. Sementara itu Zeynep melihat Arloji Tuan Hikmet terjatuh dari tas Gulsum sehingga ia bergegas pergi melapor pada Reyhan. Namun Melike muncul untuk memberi tahu soal pergerakan jari-jari Tuan Hikmet. Kemudian Emir meminta ayahnya untuk menunjukkan keajaiban itu kepadanya namun Tuan Hikmet tidak merespon. Sementara itu Gulsum memohon pada Zeynep agar tidak memberi tahu Reyhan sambil meyakinkan bahwa dia terpaksa mencuri karena berniat membantu temannya. Kemudian Reyhan datang untuk bertanya soal apa yang dibicarakan oleh Zeynep. Namun Zeynep malah bungkam karena kata-kata Gulsum yang tidak ingin membuat kakaknya sedih. Keesokan harinya dokter datang untuk memeriksa kesehatan Tuan Hikmet. Sementara itu Nyonya Kaffi dan sangat panik sehingga melakukan penganiayaan untuk mengetahui seberapa pulih suaminya. Kemudian Gulsum meminjam laptop Emir lalu membiarkan website terbuka agar Emir mencurigainya sebagai pencuri. Emir pun menjadi dilema karena kecurigaannya bisa menyebabkan istrinya sedih. Kemudian Emir menceritakan masalah itu kepada Zaffer sedangkan Reyhan sangat marah setelah mendengar tuduhan Emir kepada adiknya. Emir pun membawa Reyhan ke kantor untuk menunjukkan website yang dicari oleh Gulsum tentang harga arloji milik ayahnya. Namun Reyhan tetap tidak percaya sehingga ia memutuskan untuk berbicara dengan adiknya. Kemudian Gulsum mengakui apa yang ia lakukan di laptop Emir semata-mata untuk mengetahui harga dari arloji yang dicuri oleh Nigar. Tak hanya itu Gulsum berhasil melulukan hati kakaknya dengan boneka yang Reyhan inginkan sejak kecil. Namun Emir tetap mencurigai Gulsum dan berpikir bahwa dia merencanakan semuanya karena Emir melihat Gulsum menguping saat mereka sedang membicarakan masa kecil Reyhan. Akibat pertengkaran mereka Emir sangat khawatir Reyhan tidak tidur bersamanya. Kemudian Emir melihat istrinya sedang membuat kue di dapur untuk berdamai setelah pertengkaran kedua mereka. Kemal sangat menyesal karena tidak mencegah kepergian Narin. Sementara itu Narin juga sedang diterpa dilema sehingga ia kembali dan membatalkan kepergiannya. Kemudian Narin melihat suaminya tertidur pula setelah bekerja sehingga ia pun berbaring di tempat tidur menatap suaminya. Sementara itu Kemal sangat terkejut namun di sisi lain dia senang melihat istrinya kembali. Kemudian Narin menegaskan pada Kemal bahwa dia tidak akan pernah pergi sebelum mendapat ampunan dari suaminya. Sementara itu Oya memberi tips pada Narin untuk mendapat kata maaf dari kakaknya. Narin pun mengikuti saran Oya dengan terus menempel dan mengikuti suaminya. Sementara itu Kemal merasa tidak nyaman sehingga dia pergi dari rumah secara diam-diam. Namun Narin mengetahuinya lalu menyusul Kemal ke kantor. Sementara itu Narin menyerah karena usaha yang dilakukan Narin untuk mendapat ampunan dari Kemal tidak berhasil satu pun. Kemudian Narin memutuskan untuk bekerja agar tidak mengganggu kehidupan suaminya lagi. Namun Oya tidak menyerah untuk mempersatukan cinta mereka dengan cara mengubah lokasi pertemuan di restoran tempat Narin bekerja. Kemudian mitra Kemal mencoba menggoda istrinya sehingga Kemal membatalkan kemitraan karena cemburu. Sementara itu Oya terus menjadi makcomblang dengan menyarankan Kemal untuk memberi bunga kepada istrinya di hari Valentine. Kemudian Kemal memikirkan ucapan adiknya sehingga ia membuat kejutan untuk Narin sebagai tanda bahwa dia memaafkan istrinya. Emir mendengar pengakuan gulsum soal Arloji yang dia curi dan Emir pun tidak akan membiarkan istrinya ditipu oleh kepolosan gulsum. Sementara itu Reyhan mendengar percakapan mereka sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Emir dan Reyhan. Reyhan sangat kesal pada Emir karena terus menuduh adiknya sebagai pencuri. Kemudian Zeynep datang untuk memberi tahu kebenaran pada Reyhan tentang adiknya. Emir pun mencoba menghibur istrinya yang sedih karena gulsum lalu memintanya untuk beristirahat. Kemudian gulsum memohon ampun kepada Reyhan sesuai yang diinginkan oleh Kavidan. Namun kekecewaan Reyhan sangat besar sehingga ia sulit untuk memaafkan adiknya. Sementara itu nyonya Kavidan menyalakan api keraguan dengan mengadu domba dengan memfitnah jika Reyhan akan menyembunyikan gulsum sebagai pencuri dari semua orang. Namun Reyhan datang membawa Nigar kembali ke rumah lalu ia meminta maaf di hadapan semua orang atas nama adiknya. Nigar pun kembali bekerja sedangkan nyonya Kavidan sangat kesal karena rencana untuk menghancurkan pernikahan mereka telah gagal. Kemudian Emir memberi kejutan di hari Valentin dengan mewujudkan impian Reyhan untuk bermain salju di kota Istanbul. Terima kasih telah menonton!